kita punya ini excel disini adalah easting northing easting northing kita bisa tambahkan langsung dari sini add delimited text layer create layer from delimited text file kita pilih ini ya file formatnya csv kemudian dia otomatis membaca preview nih yang terbaca oleh dia begini tapi hanya oh ini mungkin contoh aja kali ya pak preview ya tidak semua record dia tampilkan disini kemudian kita pilih geometrinya kan titik ya xfieldnya apa? easting xfieldnya northing kemudian kita klik ok oke dia tidak ada informasi koordinat kan oleh karena itu si crs nya secara otomatis dia pilih ini padahal bukan kan kita harus otomatis ubah oke ke 327 49 kalau kita klik ini zoom to layer ini dua titik ini kok berdekatan sebentar kita ini PR nya kita langsung kan datanya sama patra besok originatnya besok kita yang data excel berarti cuma melanjutkan excel itu kalau misalnya kita masukkan dua kan yang excel sama yang satu langsung tadi dengan dua metode itu terus nanti diimikan kalau dua sudah disi semua kan enak ya kita agak ingat pak karena yang tadi kita sudah apa yang kita sudah punya gambarnya sudah masuk dalam cgx sudah punya gambarnya kita pilih klik klik tak kira sudah tahu disi langsung semua atau isi bener-bener ini lokasi nya berdekatan karena informasinya salah saya bh1 bh2 kan kalau di disini kan bh1 ini 441 771 lah di sini bh2 441 9 keliru ini 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 kan mirip cuma beda 2 meter kan beda 2 meter ini beda 3 meter jadi jelas berdekatan disini kalau saya kalau kita zoom to layer ini ada di bh1 jadi informasi di excel yang salah salah memasukkan input tapi prosedur mengubah dari titik di dalam excel menjadi save file sama kalau sudah lengkap mengkasih titik titik itu berarti kalau diambil akhirnya langsung nantap pergi semua kalau sudah titik-titik lengkap kalau yang menggunakan metode 2 tadi langsung terisi kan ya langsung gak usah pakai join join lagi kalau pakai yang ini kalau yang tadi kita buat titik GIS dulu hanya 2 kolom sampai 400 titik nah kemudian kita baru join kan kalau join ada kemungkinan error tadi kan nama atributnya tidak sama kemudian ya dari situ aja sih dari dari tidak identik tapi kalau kita masukkan dulu file excel selamanya tadi start capture copy paste nah tapi pada saat sudah semua terisi lebih enak konversinya dari dari text file ke save file langsung jadi kolom seperti ini kalau kita lihat atribut tabelnya udah jadi ini langsung sama seperti excelnya cuman ini ini bisa kita hapus nih sebenarnya jadi sudah sudah lengkap lah sudah lengkap lah terima kasih terima kasih